Intro Prediksi skor Lyon vs PSG 19 September 2022 Derby Liga 1 Perancis Derby panas sepak bola Perancis antara Lyon dan Paris Saint-Germain menutup putaran di Liga 1 akhir pekan ini. Pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Stadion Graupama Kandang dari Lyon adalah tempat dari laga ini yang sejauh ini merupakan yang paling penting di Liga Perancis dalam kumpulan pertandingan ini. Tuan rumah dalam masalah kehilangan dua pertandingan terakhir sementara di sisi lain, PSG dengan percaya diri melaju melalui semua kompetisi yang mereka ikuti. Ini adalah pertandingan ke-10 yang dimainkan untuk Les Parisien sejak tahun dimulai dan kemenangan ke-9 dengan satu-satunya hasil imbang melawan Monaco di Kandang 1-1. Setelah itu Neymar dan rekan-rekan membukukan lima kemenangan. Juara Perancis itu mencetak dua gol atau lebih dalam 8 dari 10 pertemuan itu dan produktivitas ofensif mereka berada pada level setinggi mungkin. Mereka jauh lebih baik ditandang daripada di Kandang. Menangkal semua lima pertandingan di masing-masing dengan mencetak gol lawan setidaknya tiga kali. Mencapai angka 21 gol yang dicetak dan dua kebobolan. Perkiraan susunan pemain Lyon versus PSG, Paris Saint-Cermain, Donnarumma, Perriera, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Ferrati, Vittinha, Barnard, Messi, Bape, Neymar. Mimpin memprediksi hasil skor akhir Lyon 1-3 PSG. Bagaimana menurut kalian semua? Berapa skor akhir yang akan diperoleh? Apakah Lionel Messi akan bisa kembali mencetak satu atau dua gol? Berikan prediksi terbaik kalian di kolom komentar. Tak pernah ada nama Zinedine Zidane. PSG memang langsung pilih Christophe Galtier jadi pelatih Lionel Messi dan kawan-kawan. Paris Saint-Cermain memang memulai era baru pada musim 2022-2023 bersama dengan pelatih anjar mereka Christophe Galtier. Galtier baru ditunjuk menjadi pelatih anjar PSG pada musim ini untuk menggantikan Mauricio Pochettino. Menunjukkan Galtier pun sempat membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya Galtier dikenal sebagai sosok pelatih yang kurang berpengalaman di pentas Eropa. Padahal PSG dinilai mampu mengambil juru taktik yang lebih berpengalaman di Eropa daripada Galtier. Dengan target mereka yang ingin merengkuh trofi Liga Champions pertama, pelatih berpengalaman jelas menjadi hal penting yang harus PSG pertimbangkan. Nama yang saat itu sempat muncul menjadi kandidat kuat sebagai pelatih baru PSG adalah Zinedine Zidane. Zidane disebut akan menjadi suksesor Pochettino di PSG pada musim ini. Pengalaman Zidane memenangi tiga trofi Liga Champions secara beruntun bersama Real Madrid diharapkan mampu menular ke PSG. Akan tetapi kabar itu ternyata hanya rumor yang tidak terbukti kebenarannya. Kabar itu juga diklarifikasi oleh strategik artisor PSG Luis Campos. Dalam wawancara dengan RMC Sport yang dikutip bolasport.com, Campos menyebut tidak pernah ada ide untuk menunjuk Zidane sebagai pelatih anyar Les Parisiens. Campos bahkan mengaku bahwa dirinya langsung menelpon Galtier setelah memecat Pochettino. Galtier merupakan satu-satunya kandidat yang diinginkan Campos untuk menjadi pelatih PSG pada musim ini. Zidane, saya segera menelpon Galtier saat itu, tidak ada opsi pelatih lain, ucap Campos. Menunjukkan Galtier sebagai pelatih PSG pun sampai sejauh ini terbukti sangat tepat. Dari 10 laga awal pada musim 2022-2023, Galtier sukses membuat PSG belum terkalahkan di berbagai kompetisi. Kylian Bape tak pernah ingin Neymar dijual. Semuanya hanya kabar palsu. Luis Campos menegaskan bahwa Kylian Bape tidak pernah ingin Neymar Junior dijual dari Paris Saint-Germain. Kabar soal kepergian Neymar itu hanya berita palsu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh strategik advisor Paris Saint-Germain, Luis Campos. Dalam wawancara dengan RMC Sport yang dikutip bolasport.com, Campos mengklarifikasi kabar soal PSG. Campos menanggapi rumor soal kepergian Neymar Junior. Campos menyampaikan bahwa Neymar tidak pernah masuk ke dalam daftar jual PSG pada bursa transfer musim panas 2022. Selain itu, Campos juga menepis kabar soal bintang PSG lainnya. Galtier Bape ingin agar Neymar dijual. Campos menegaskan bahwa Neymar adalah bagian dari rencananya di PSG. Semua kabar soal kepergian Neymar dari Park des Princes hanya berita palsu. Neymar tidak pernah hampir meninggalkan PSG, kata Campos. Rumor tentang Neymar musim panas ini benar-benar berita palsu. Dan juga kabar bahwa Bape ingin Ney dijual adalah berita palsu besar lainnya. Neymar adalah 100% bagian dari proyek kami, ucap Campos melanjutkan. Sebelumnya, Neymar memang sempat dikabarkan akan dijual oleh PSG pada bursa transfer musim panas 2022. Hal itu dikarenakan PSG merasa sudah muak dengan Neymar, yang dinilai tidak pernah mencapai performa terbaik. Neymar sampai saat ini masih menjadi pemain termahal dunia yang pernah didatangkan PSG dari Barcelona pada 2017. Sergio Ramos resmi dicoret dari Timna Spanyol, tapi tak tutup peluang ke Qatar. Jelang pilihan dunia 2022, Sergio Ramos resmi dicoret Luis Enrique dari squad terkini Timna Spanyol. Namun itu tak menutup peluang dia sepenuhnya untuk tampil di Qatar. Nama Sergio Ramos telah muncul pada komposisi terbaru Timna Spanyol yang diumumkan Luis Enrique, Jumat 16 September 2022. Lewat video yang menampilkan dirinya sedang bersepeda dengan staffnya Aitor Onzue, latih La Furia Rocha mengumumkan squad pilihannya secara unik. Enrique menyebut satu per satu personel sambil goes dengan nama para pemainnya tertulis di jalan yang mereka lewati. Satu nama besar yang luput kembali adalah Sergio Ramos. Padahal publik menerka-nerka inilah saat sang defender veteran comeback ke Timna Spanyol, mengingat kinerjanya sedang baik di PSG. Bagaimanapun, Sergio Ramos ialah legenda bagi Timna Spanyol yang masih memegang rekor penampilan terbanyak 180 catch. Meski demikian, Luis Enrique tak menutup pintu sepenuhnya bagi pemain seperti Sergio Ramos untuk diangkut ke Piala Dunia 2022. Walaupun kesempatannya tidak sebesar yang lain. Bagi saya, berita baik melihat Sergio Ramos berlagak kembali di lapangan, kata Enrique. Dari situ, saya mempertimbangkan pemain terbaik yang menempati posisinya adalah mereka yang dipanggil saat ini. Saya menyukai banyak pemain yang sekarang tak dipanggil ke Timnas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!